Intro Hai semua fans Manchester City Jangan lupa ya subscribe channel Manchester is blue Karena di setiap hari seninnya kita akan mengandalkan giveaway satu jersey bagi subscriber beruntung Dan jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar Selamat mencoba! City Till We Die Ederson yakin Jag Rilis bisa beri dampak besar bagi Manchester City Keeper Manchester City Ederson Mores memberikan pujian setinggi langit bagi bintang anjar The Citizen di musim panas tahun ini, Jag Rilis Ederson juga mengklaim Rilis memiliki kemampuan untuk memberikan dampak besar bagi timnya saat ini Sejak didatangkan oleh Manchester City dari Aston Villa dengan mahar 100 juta pound sterling di musim panas tahun ini, Jag Rilis telah tampil di dua pertandingan kompetitif The Citizens Namun, dari dua penampilan tersebut, Rilis belum mampu menunjukkan performa yang mengesankan serta timnya juga menelan kekalahan Tak heran jika beberapa pihak mulai mempertanyakan kapasitas Rilis di squad The Sky Blues Namun, Ederson Mores memiliki pandangan yang berbeda Ederson justru memuji kualitas Rilis dan mengaku yakin pemain berusia 25 tahun itu akan memberikan dampak besar bagi timnya Dia merupakan penanda tanganan yang bagus bagi tim kami Dia memiliki banyak kualitas Dia akan menjadi langkah maju bagi kami Dia tahu cara mengoper Dia tahu cara menggiring bola Dia adalah finisher yang bagus Dia merupakan tambahan yang bagus serta bisa memperkuat squad yang sudah kami miliki pada saat ini Ujar Ederson dilansir dari laman resmi Manchester City Guardiola tak yakin Lewandowski mau cabut dari Bayern München Robert Lewandowski dirumorkan mau angkat kaki dari Bayern München Mantan pelatihnya Pep Guardiola tidak yakin dengan rumor tersebut Lewandowski sudah bergabung dengan Bayern sejak 2014 Mantan penyerang Borussia Dortmund itu berhasil mereguk kesuksesan bersama Dai Rotten baik secara individu maupun tim Robert Lewandowski masih terikat kontrak di Allianz Arena hingga 2023 Baru-baru ini, dia dikabarkan ingin mengakhiri karirnya di Bayern München lebih cepat Serta mencari petualangan baru di klub lain sebelum usianya menginjak 35 tahun Keinginan Lewandowski itu mendapat tantangan dari Bayern yang masih mau mempertahankan mesin golnya tersebut Di satu sisi, pihak Dai Rotten belum memberikan tawaran perpanjangan kontrak untuk penyerang 32 tahun itu Sejumlah klub top Eropa telah dikait-kaitkan dengan Lewandowski Manchester City dan Paris Saint-Germain menjadi dua klub teratas yang diklaim mampu menembus Lewandowski Yang memiliki nilai pasaran sekitar 115 juta euro Rumor soal keinginan Lewandowski untuk pindah ke klub lain mendapat komentar dari eks pelatih Bayern Pep Guardiola Juru taktik yang mendatangkan Lewandowski ke Allianz Arena itu meyakini bila peraih sepatu emas Eropa 2020 tersebut bakal bertahan di Bayern Lewi sangat penting buat Bayern München dan dia akan bertahan di Bayern München Saya tidak mau membicarakan bursa transfer, tidak ada yang tahu soal itu Kata Pep Guardiola dilansir dari Manchester Evening News Hasil pertandingan Manchester City Pertandingan dihelap di Etihad Stadium Berikut ulasan pertandingannya Berikut ulasan pertandingan 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Di Instagram milik Manchester City yang diunggah pada Jumat 20 Agustus 2021 Dalam postingan itu, Liam Delap tampak sumberingah memegang jersey bertuliskan namanya dan nomor punggung 2026 Perpanjangan kontrak Liam Delap otomatis memupus impian Real Madrid Predator muda masa depan The Citizens itu sempat masuk ke dalam daftar beli Real Madrid Tim berjuluk Los Blancos itu mengirim pemandu bakat untuk memantau perkembangan Liam Delap Hasilnya, Delap dinilai memiliki kemampuan mirip Erling Haaland sewaktu muda Hal itulah yang mendasari Real Madrid untuk memboyong salah satu talenta terbaik Inggris Meski demikian, Manchester City tidak akan semudah itu melepas amunisi terbaiknya Delap tetap dianggap sebagai salah satu penyerang muda potensial yang berlaga di Liga Inggris Tidak heran, jika Manchester City kini memperpanjang kontrak Liam Delap hingga 2026 mendatang Manchester City siap lepas Aymeric Laporte dengan banderol 1,1 triliun rupiah Manchester City sudah siap melepas Aymeric Laporte ke klub lain pada bursa transfer musim panas tahun ini Seperti dilansir Daily Mail, City telah mematau harga Laporte yakni 60 juta pound sterling atau 1,1 triliun rupiah Kendati mulai terpinggirkan dari skuad inti Manchester City, Aymeric Laporte memiliki peran penting Dia turut membawa City meraih 8 trofi juara, beberapa di antaranya adalah 3 gelar Premier League dan 1 piala FA Dikabarkan Daily Mail, The Citizen sudah tidak lagi membutuhkan tenaga Aymeric Laporte Manchester City siap melepas Laporte ke klub lain dengan harga 1,1 triliun rupiah Kabar tersebut menjadi angin segar untuk Juventus dan Real Madrid Kedua klub tersebut siap meminang Laporte sebelum bursa transfer musim panas tahun ini ditutup pada 31 Agustus 2021 Juventus butuh suksesor Giorgio Niosiellini dan Leonardo Bonucci yang telah uzur Di sisi lain, Madrid tengah mencari pengganti Sergio Ramos yang hengkan ke Paris Saint-Germain Namun begitu, banderol Aymeric Laporte yang sangat tinggi diakini bakal mencari hambatan Oleh karena itu, Juventus dan Real Madrid akan coba merayu Manchester City untuk menurunkan harga sang pemain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!